Intro Pemirsa kembali di One on One dan kali ini saya bersama Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009. Ibu tadi kita sudah membahas banyak bahwa apa sih sebetulnya yang membuat penyakit gagal ginjal akut misterius ini muncul. Dan kenapa ini perdebatan soal etilen glikol dan di etilen glikol yang padahal sudah bertahun-tahun dipakai dan aman-aman saja baru kali ini menjadi pemicu katanya. Tapi kita juga tadi sempat membahas kontrol pengawasan. Nah menurut Ibu sendiri, kita sekarang saat ini sudah menghadapi kasus ini sejumlah 269 Bu. Di antaranya 157 anak ini kehilangan hak hidup atau meninggal dunia. Nah ini sebetulnya tanggung jawab siapa Bu? Siapa yang kira-kira pantas diberikan tanggung jawab ini? Ya kalau kita dalam satu negara ya mesti pemerintah yang tanggung jawab. Tapi pemerintah kan sudah mewakilkan pada Menteri Kesehatan. Dan Menteri Kesehatan juga menurut saya sudah cukup sigap untuk memberikan pertolongan. Nomor satu memang jangan sampai banyak yang meninggal. Itu menurut saya sudah cukup cepat juga dan sekarang sudah mulai turun Mbak Nawa. Jadi ada suatu tendensi bahwa korban-korban itu semakin sedikit. Dan kemudian satu lagi badan POM. Jadi pemerintah mempunyai dua tentara ini. Tentara satu Menkes dan satu badan POM. Itu yang memang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya seperti apa? Bertanggung jawabnya ya satu, jangan sampai lebih banyak lagi yang meninggal. Dan jangan sampai itu terulang lagi. Nah, kalau kemarin apakah karena kesolongan? Nah, itu yang mesti dicari. Kalau sudah ada surat izin edar. Nah, ini agak harus hati-hati badan POM. Surat izin edar itu konsekuensinya kan bahwa ini aman. Nah, kemudian ternyata yang di pelapangan itu merubah bahan baku. Nah, bahan-bahan obat itu apakah ada aturan bahwa setiap perubahan harus melapor? Saya kira ada. Perubahan alamat asib harus dilapor, apalagi perubahan bahan baku. Nah, ini apakah mereka tidak ngerti atau tidak? Nah, itu saya nggak ngerti. Tadi saya agak tertarik juga yang Ibu tadi sempat katakan bahwa seharusnya setiap produk yang akan sebelum mendapatkan izin edar itu akan diuji dulu. Namun kali ini random. Betul, Bu? Atau? Katanya sih diuji kok. Saya tertanyakan. Katanya diuji. Cuman yang di cek ke pabrik-pabriknya itu random. Tetap diuji? Ya, tapi diuji. Nah, semestinya kalau diuji harusnya tidak. Nah, kalau konsisten terus. Pada waktu diuji pakai bahan dasar ini, 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 ini. Nah, terus kasih izin edar. Kemudian tanpa sepengatauan badan POM, dia merubah bahan baku. Bahan baku tadi? Nah, itu dia salah. Tapi apakah salahnya itu? Kemudian seperti membunuh orang, ya saya nggak tahu. Apakah ada bukti bahwa pasien-pasien yang meninggal itu karena sirup dia? Jadi harus diteliti juga ya? Dari 157 juta di korban yang sewas. Itu kan banyak sirupnya. Ada yang tidak pakai sirup meninggal. Ada yang pakai sirup malah nggak meninggal juga ada. Jadi belum terbukti 100 persen? Belum. Menurut saya sih belum ada laporan itu. Makanya, makanya Menteri Kesehatan hanya berani mengatakan sebagian besar. Sebagian besar itu bukan satu kesimpulan, kan? Kita butuh data yang pasti. Nah, ini setanggung jawabnya Menteri Kesehatan. Harus memastikan apa sih yang menyebabkan. Saya masih belum puas dengan jawaban yang kemungkinan besar karena itu. Itu kan kaca gambia. Kita butuh jawabannya pasti. Iya, dengan dasar penelitian. Misalkan, sesuatu yang berubah dari kita selama puluhan tahun ini memakai ubat itu. Memakai ubat sirup itu kan dari anak saya yang masih kecil sampai sekarang anak saya sudah punya anak loh. Nah, itu analisik anti panas itu biasa banget diberikan pada bayi-bayi. Itu dulu enggak apa-apa. Nah, sekarang tiba-tiba terjadi kenaikan. Nah, apa sih yang berubah dari populasi kesehatan? Apa sih yang berubah? Menurut saya, COVID itu suatu faktor yang sangat penting banget. Sangat penting banget. Di dalam apa yang terjadi. Jadi pasca COVID justru bisa mengaruhi organ-organ dalam tubuh kita gitu ya, Bu ya? Ya, sesuatu. Dari sekian tahun yang enggak apa-apa. Di sini ada COVID. Tiba-tiba ada gagal gindal. Nah, kita mesti harus berpikir juga. Tidak bisa kita menafikan, ah, COVID enggak ada. Tidak ada hubungan dengan COVID. Apakah disebabkan itu juga? Apakah sudah diperiksa? Apakah drupletnya si bayi? Apakah muntahan si bayi? Apakah tinja si bayi? Apakah ada virusnya apa tidak? Apakah sudah di PCR? Nah, itu belum ada laporan. Yang berubah dari populasi kita kan COVID. COVID belum ada 10 tahun yang lalu. Belum ada 5 tahun yang lalu. Yang berubah. Dan sangat dekat dengan kita. Tapi tidak ada pemeriksaan ke arah sana. Harusnya ada penelitian itu ya, Bu? Menurut saya, Bu Coba juga diteliti. Jadi namanya peneliti itu harus berpikir out of the box ya. Kita harus berpikir out of the box. Out of the box. Jadi berpikirnya harus betul-betul luas. Jangan hanya kata Gambia di etilin. Jangan hanya ikut-ikut, tapi berdasarkan fakta lapangan begitu ya, Bu. Nah, saat ini juga Bepom sedang menelusuri begitu katanya, Bu. Karena sih di etilin glikol dan etilin glikol itu. Kemana saja beredarnya, kemudian digunakan buat apa? Menurut Ibu, seberapa? Etilin glikol dan etilin glikol, SOP boleh kok. Tetapi nilai ambangnya ada di Pharmacopeia Amerika. Itu memang di bawah 0,1 persen. Jadi boleh-boleh saja. Jadi selama di ambang batas bawah itu ambang-batas saja? Ada juga intik pada manusia paling banyak 20 ppm atau berapa itu ada semua angkanya. Jadi bukan berarti etilin dikontrol tidak boleh gitu. Tidak boleh dalam jumlah tertentu. Ada nggak sih, Bu, potensi obat-obatan lain selain yang seperti sirup-sirup paracetamol yang memang mengandung etilin glikol dan di etilin glikol lebih besar lagi mungkin? Belum diketahui. Belum diketahui ya, Bu. Nah, tadi Ibu sempat sudah menyinggung bahwa ini kan sebetulnya seperti ada kecolongan dikit. Apakah memang kali ini BEPOM hanya memverifikasi obat ketika ada temuan masalah saja, Bu? Menurut Ibu, bagaimana? Gini-gini. Dulu saya tahun 2004 Saudara 2009. Pada waktu 2009 itu cerita agak beda tapi agak sama. Ada perjanjian perdagangan ASEAN. Jadi ada harmonisasi ASEAN. Harmonisasi ASEAN itu begini, apa yang dijual di ASEAN itu ada suatu parameternya yang harus dipenuhi. Namanya ini dia standarisasi ASEAN. Nah ketika menyinggung kosmetik itu standarnya tinggi sekali. Sehingga yang bisa masuk hanya kosmetik-kosmetik yang besar-besar. Seperti yang besar-besar dari Loria, punyanya Bu Mulyati Sutibio, kemudiannya satunya lagi yang pasangan dari Sari Ayu. Itu yang bisa masuk. Tapi perusahaan-perusahaan itu kecil. Tidak memiliki syarat itu tidak boleh jualan di negeri sendiri. Bola-bola jualan. Padahal biasanya mereka bisa ekspor ke Malaysia, bisa ekspor ke Singapur. Wah ternyata waktu itu tidak boleh. Nah waktu itu saya protes. Ini aturan kok merugikan kita. Ada 700 perusahaan kosmetik dalam negeri yang harus tutup. Saya protes, saya ramai itu akhirnya. Akhirnya ada solusinya. Dan aturan itu menjadi begini, kalau kosmetik itu alasannya karena dipakainya kan di luar, itu bisa notifikasi saja. Tapi kalau ubat petan, waktu itu registrasi. Nah kalau kosmetik itu notifikasi juga. Notifikasi itu tidak diperiksa. Oh tidak diperiksa. Tapi lapor, isinya apa, ini apa. Oke. Nah itu namanya. Karena hanya dipakai di luar begitu ya. Iya. Jadi akhirnya salah satunya itu. Jadi saya itu berpikir. Aduh, nah kalau nanti kalau ada bahan-bahan kosmetik yang mengandung merkuri bagaimana. Ya nanti kalau ada peristiwa baru diperiksa. Nah ini apakah, jangan-jangan hanya notifikasi saja Bu? Saya enggak tahu. Ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan masih registrasi. Nanti akan saya tanya kepada kalian. Karena seharusnya ini kan, kalau memang balik lagi ke EG dan DG begitu ya. Ini kan obat. Obat kok malah bikin. Ya obat itu ada zat obatnya. Ada zat yang berkhasiat. Ada juga zat tambahan. Untuk supaya zat yang berkhasiat ini bisa sampai ke tujuan. Nah ini kalau di EG itu zat tambahan, zat penunjang. Kalau menurut Ibu sendiri apakah saat ini di Indonesia sudah perlu adanya laboratorium aktif begitu yang meneliti setiap bahan-bahan atau bahan baku? Memang menurut saya yang harus diperkuat di badan POM itu. Setiap obat harus dicek langsung. Dicek sendiri. Jangan karena laporan itu. Jangan karena perlengkapan administratif. Jadi harus ada disini. Dari pengetahuan Ibu saat ini biasanya untuk menguji itu laboratorium mana yang dipakai untuk bermitra dengan BPOM? Badan POM punya sendiri. Punya sendiri. Dan untuk pengawasan Bu, selain dari Badan POM kemudian Kemenkes, apa ada pihak lain yang turut monitoring? Tidak ada. Jadi betul-betul ini hanya di Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Apa Bu kira-kira yang prosedur yang perlu di mungkin dibenahi? Badan POM. Bagaimana caranya memberi surat kecedidak? Bagaimana caranya supervisi? Apa namanya? Supervisi yang terjadwal. Kapan mau supervisi apa? Kira-kira ubat yang dijual bebas itu. Sebelum terjadi suatu kejadian harus ada suatu program tertentu untuk mengecek misalkan obat-obatan secara rutin suruh mereka lapor. Misalkan obat-obatan suruh lapor sampelnya, sampelnya, sampelnya. Misalkan tiap tiga bulan atau tiap enam bulan. Mungkin bahan bakunya kalau ada perubahan juga harus lebih dilaporkan lagi. Kalau tidak ketahuan begitu itu bagaimana. Tapi lucunya kenapa ya tidak biarkan dengan Indonesia? Iya. Apakah bahan bakunya sama kita beli dari suatu negara itu. Bukan dari India. Tapi India sendiri kok tidak ada apa-apa gitu. Iya. Jadi itu seolah-olah. TPUB-nya yang salah. TPUB itu cara pembatasan obat dengan cara yang baik. Nah itu kemungkinannya itu. Kita akan bahas lagi Bu lebih lanjut setelah jeda ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana. One on one akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.